Halo bunda, jumpa lagi di my youtube channel dapur bunda amoy ya Kali ini bunda amoy mau bikin olahan dari singkong nih bun Olahan yang satu ini merupakan jajanan pasar atau jajanan ala-ala saya ya bun Soal rasa jangan ditanyakan lagi ya, so pasti enak dan juga nikmat Oke bunda, gak usah berlama-lama, langsung saja ke tutorialnya Untuk bahan-bahannya disini ada 500 gram, singkong yang sudah saya parut Kemudian setengah sendok teh garam dan juga satu bungkus vanili bubuk Disini saya juga akan tambahkan 3 sendok makan gula pasir ya Agar rasanya lebih manis gurih Jika sudah aduk-aduk hingga benar-benar tercampur rata ya Jika sudah tercampur rata seperti ini, setiap berikutnya Disini saya juga akan tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca ya bun Jika sudah aduk kembali hingga benar-benar tercampur rata ya Jika sudah tercampur rata seperti ini, saya akan bagi menjadi 3 bagian sama rata ya bun Untuk pertama disini saya akan beri warna merah, kemudian aduk hingga benar-benar warnanya tercampur rata ya Oh iya bun, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat bunda-bunda yang sudah klik video saya ya Saya ingatkan kembali bagi bunda-bunda yang belum berlangganan di channel saya Saya mohon dukungannya buat like, komen, share dan juga subscribe ya bun Agar saya tambah semangat dalam membuat konten-konten baru Oke bun, jika sudah tercampur rata seperti ini Lanjut untuk yang kedua saya gunakan warna kuning ya Agar hasilnya lebih cantik Aduk kembali hingga benar-benar warnanya tercampur rata ya Jika sudah, untuk yang ketiga disini saya akan beri warna hijau ya bun Aduk kembali hingga benar-benar warnanya tercampur rata Jika sudah, untuk step berikutnya disini saya akan masukkan ke dalam loyangnya Sebelumnya loyang disini saya alasi dengan daun pisang yang sudah saya olesi menggunakan minyak goreng ya bun Agar nanti tidak lengket Pertama disini saya akan masukkan warna merah terlebih dahulu ya Ratakan ke dalam loyang hingga benar-benar rata ya bun Ini tujuannya agar nanti hasilnya lebih cantik Jika sudah, lanjut disini untuk yang kedua saya akan masukkan warna hijau Ratakan di atas loyang hingga rata seperti tadi ya Rata-rata di atas loyang hingga benar-benar rata ya bun lanjut untuk yang terakhir disini saya akan masukkan warna kuningnya ya bun ini nanti agar hasilnya lebih cantik ya dan tampilannya lebih menarik oke bun jika sudah lanjut kita akan kukus hingga matang ya ini kira-kira selama 30 menit sebelumnya disini saya sudah panaskan kukusan terlebih dahulu ya bun lanjut kita akan kukus hingga matang ya jika sudah 30 menit itu ternyata sudah matang ya bun bisa kita angkat ya jika sudah agak dingin bisa kita keluarkan dari loyang ya bun untuk step berikutnya disini saya akan potong-potong seperti ini ya potong di masing-masing pinggiran bagian warnanya jika sudah disini saya akan potong kembali untuk ke bagian yang lebih kecil ya bun agar mudah untuk kita menikmatinya lakukan hingga dua warna yang lain selesai ya selamat menikmati selamat menikmati jika sudah sisikan terlebih dahulu ya bun disini untuk bahan pelengkapnya saya gunakan setengah butir kelapa parut kemudian saya akan taburi menggunakan garam haru sebanyak setengah sendok teh aduk-aduk hingga benar-benar tercampur rata ya jika sudah lanjut kita akan kukus selama 5 menit sebelumnya saya sudah panaskan kukusan terlebih dahulu ya bun kukus hingga matang ya oh iya bun jika sudah matang angkat lanjut kita akan sajikan bersama kue yang sudah kita potong-potong tadi taraaa inilah hasilnya kue singkong ala-ala saya ya bun selain tampilannya yang menarik untuk rasanya sendiri disini juga dijamin enak ya recommended sekali jika dijadikan sebagai teman nonton tv ataupun nongkrong bersama keluarga oke bunda langsung saja mari kita icip-icip untuk teksturnya disini sangat kenyal sekali ya bun pokoknya ini dijamin enak banget ya oke bunda langsung saja kita cobain yuk hmm bunda untuk rasanya sendiri disini kenyal, legit, manis, gurih dari parutan kelapanya pokoknya ini enak banget ya oke bunda cukup sekian video hari ini semoga bermanfaat dan menginspirasi ya selamat mencoba sampai jumpa di video saya berikutnya